Menurut kriminolog Gede Suardana, Ormas memang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pemerintah. Bahkan pemerintah pun telah mengatur keberadaan Ormas tersebut melalui Undang-Undang No. 17 tahun 2013. Ditambahkan, belakangan keberadaan Ormas bak dua sisi mata uang. Ormas dibutuhkan oleh pemerintah untuk mensukseskan pembangunan. Namun di sisi lain, keberadaan Ormas yang arogan dan kelap membuat rusuh terlebih meresahkan masyarakat sudah barang tentu berdampak buruk terhadap tujuan pembangunan. Khusus di Bali, ia mencermati keberadaan Ormas begitu mudah dibentuk tetapi pelaksanaannya kurang dijaga. Ormas dibentuk untuk menjaga keamanan, kelestarian budaya, dan kebaikan. Dan jika melenceng, disarankan harus disikapi tegas, bahkan dibubarkan. Saya setuju kalau Ormas yang seringkali melanggar perilaku-perilaku yang menyebabkan masyarakat menjadi resah, pemerintah harus mengeluarkan tindakan tegas. Pelama arti, bisa pencabutan izin. Kalau itu sudah harus yang terakhir kali. Kalau tidak bisa dirubah ya, harus diputuskan. Lebih lanjut, Gede Suardada menambahkan, pendidikan pada anggota Ormas mutlak dilakukan. Dan pemerintah harus tegas apabila ada Ormas yang bermasalah. Memberikan peringatan tertulis bahkan pencabutan izin Ormas apabila terjadi bentrokan.